Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Tata tulisnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi judul itu pakai titik dua, tanda petikan. Pendidikan, B-nya ini urut kecil. Nah ini enggak boleh sekaligus. Jadi Irwan Sejarab sebagai koordinator program studi satu. Nomor lima, Irwan Sejarab sebagai dosen pembimbi. Ya enggak boleh sekaligus merangkap jabatan. Walaupun merangkap jabatan, tapi dituliskan enggak boleh ya. Nah penulisan tiga ini enggak boleh seperti ini. Tiga, DIGA. Selama tiga tahun bersama. DIGA. 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 Nah tinjauan pustakanya ini kayaknya masih ada yang kurang. Tinjauan pustakanya masih ada yang kurang. Lingkungan fisiknya belum masuk. lingkungan fisik kantor lingkungan fisik kantor lingkungan fisik kantor kirim sama mu ya lingkungan fisik lingkungan fisik kantor apa tadi di tinjidi bab dua, tinjauan kustaka masih kurang teori tentang lingkungan fisik kantor ditambahkan lingkungan fisik kantor terima kasih 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 Mungkin jangan lupa juga Dibuat denah dia ya Kemudian Gambar juga Denah ruang, kemudian gambar Denah Denah Uangan Uangan seksi umum Tadi, seksi Umum Lengkap dengan Musunan meja kursi dan perabatan kantor Serta dengan buasnya Serta luas ruangannya Serta berapa luas ruangannya Saya akanhlar Lengkap dengan Lengkap dengan Serta Kertasan masalah, deteksi aset dan umum ya, deteksi aset dan umum, manajemen, salah ketik, Sebagai bahan referensi atau pedoman, bagi peneliti lain, peneliti lain yang akan meneliti pada bidang yang sama. Nah gitu buat kata-katanya, bagai bahan referensi atau pedoman bagi peneliti lain yang akan meneliti pada bidang yang sama. Kemudian kalau kamu coba kamu baca, jadi nomor 1 yang nomor 3 ini apakah dia pakai tanda kurung tutup, coba baca lagi ya, dibuka lagi. Saya pun lagi nyari-nyari file ini, penomorannya ini udah pas. Nah ini kata-katanya nih, baguskan lah ini, ini berisi tentang, tenata, kajian pustaka yang menerangkan perkembangan terkini, topik tugas air. Kita bukan menerangkan perkembangan terkini ya, bukan. Dan ini tinajuan, pustaka. Teori yang berkaitan dengan ajas-ajas tata ruang, manfaat tata ruang kantor, tujuan tata ruang, lingkungan fisik kantor. Kemudian efektivitas. Seturuktur, nah ini apa nih? Seturuktur organisasi. Hasil dan pembahasan efektivitas, ada efektivitasnya kalau dibuat sih. Tentang hasil-hasil dan pembahasan tentang efektivitas tata ruang kantor. Di, di apa namanya? Di seksi, ruang apa deh? Seksi, aset, dan umum. Lengkap-lengkap disini. Seksi, aset, dan umum. Di bagian seksi, aset, dan umum. Ini juga di bab limanya. Terima kasih. Nah, pengertian tata ruang kantor, iya. Bahaya yang banyak. Ini Bu Diantoro ini, tunjukkan bukunya ya. Tunjukkan buku Bu Diantoro ini. Saya nggak pernah dengar. Bu Diantoro. Jadian Toro. Liberti. Ku Liberti. Kalau Badri Munira, saya tahu bukunya. Bahaya yang layak. Tujuan tata ruang kantor. Di Budian Tiro. Ini Budian Tiro. Tadi Budian Tiro. Sekarang Budian Tiro. Bukan bukunya ya. Saya penasaran ini. Belum pernah lihat bukunya ini. Bu Diantoro. Sama Liberti. Bukan bukunya ya. Ini masih kurang ya di sini. Lingkungan fisik kantor ya. Lingkungan fisik ya. Saya kirim ya sebagian dari siapain ya. Lingkungan fisik kantor. Saya kirim. Ini sesunan meja dan kursi. Saya kirim ya ke Whatsapp. Sesunan meja dan kursi. Baru susunan apa lagi. Lingkungan fisik kantor. Lingkungan fisik kantor. Metode penelitian. Lokasi. Ini kapan? Waktunya dua minggu. Kapan? Enggak jelas. Jenis data. Jenis data apa? Mana ya? Ini metode. Bukan cerita data. Metode deskriptif. Jenis data kok. Ceritanya metode deskriptif. Salah ini. Jis data itu primer sekunder. Sumber data. Nah ini terbalik. Data jadi sumber data terbalik. Perbagi. Teknik pengumpulan data. Okservasi wawancara ya. Wawancara ya. Nah ini jelas kan. Berapa orang yang diwawancara ya. Berapa orang dan siapa? Berapa orang yang diwawancara? Dan siapa? Jabatannya minimal tiga orang yang diwawancara ya. Kemudian buat daftar wawancaranya di belakang. Siapa yang diwawancara? Minimal tiga orang. Nah ini metode penelitian deskriptif. Ini dari mana diambil? Kutipannya mana? Kutipannya. Mana kutipannya? Hasil penelitian. Mana hasilnya? Ini sektor. S-nya rup kecil. Empat cabang. C-nya rup kecil. S-nya rup kecil. J-nya rup besar. J. D-L-N. Lembaga L-nya rup kecil. Ini ada kurung pembuka, kurung penutupnya enggak ada. Ini pembangkitan P-nya rup besar. Pembangkitan P-nya rup besar. 1-1-3. 4-1-1-2. 4-1 hasil penelitian. 4-1-1 gambaran umum. Jara singkat. Logo. Ini nomor gambarnya mana? Gambar. Gambarnya mana ini? Gambar. Gambar. Gambar 4-1. Enggak ada. Gambar 4-1. Bidang panjang vertikal. Ini rup-ruh. Cil. Atau kalau ini rup besar, semua rup besar. Oh iya, ini yang rup besar nih, vertikalnya. Karena judul. Cilatnya ini rup besar. K-nya. Warna. Ini berwarna. Bersetri. Setri. Setri. Gambar 4-2 ini. Nah ini gak saya periksa lagi nih ya. Kamu lagi lah yang periksa ini. Jadi kalau nanti-nanti revisi kedua masih ada lagi ya. Itu salah kamu lah. Ini kamu periksa lah. Kalau ada lagi yang salah. Nah ini, good govern koca ini. Cetak miring. 4 ice, 4 ice principle. Cetak miring. Three lines model. Cetak miring. Cetak miring. Independent power producer. Excess power. Availability. Reliability. Good governance. Good governance. Coaching, mentoring, counseling. 4 ice principle. Three lines model. Human capital corporate. Love. Mota. Go. New. Head. Go. 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 Hasil pengumpulan data yaitu Nah ini kenapa dapat disimpulkan Kok sudah ada kesimpulan nih Mana hasil pengumpulan datanya Hasil wawancaranya Nah ini dia Dua bagian, bagian aset dengan jumlah karyawan Sebagai 5 orang Bagian umum 8 orang Bagian aset dan umum ada Nah ini sertakan foto-foto Nah foto ya Foto-foto Perabotan kantornya gimana Perlengkapannya, penyusunan meja dan kursi Ya lengkapi ya Seperti yang Saya berikan kepada Lengkapi dengan dokumen Karena kamu Menyatakan pakai dokumentasi Dokumentasi ya kan Tapi dokumentasinya gak ada Dokumentasinya mana Ya lengkapi ya dokumentasi ini Saya kirim lagi Lingkungan fisik kantor Misalnya pencahayaan Pencahayaan Baru warna Baru ventilasi udara Warna itu maksudnya warna cek dinding Lengkapi dengan foto ruangannya ya Foto ruangan Denah Manfaat Nah ini semuanya Hal ini sesuai dengan teori Nah ini asas rangkaian kerjanya Gambarkan Mana asas rangkaian kerjanya Ya saya kasih lagi ya Bukunya harus Betul dia Kalau enggak Mana-mana Asas rangkaian kerjanya Tadi kamu gambarkan Asas rangkaian kerjanya Di mana Karena di teori pun saya tengok Gak ada gambarnya Kamu buat Maka saya kasih ini ya Asas rangkaian kerjanya Ini cahaya Warna Suara Saya kasih ya Gambar asas rangkaian kerjanya Ini stata ruang kantor Terbuka Tertutup Gambarnya mana Kamu enggak Lihat disini Yang mana yang terbuka Sekat Sekat ini pun sekat Oke E S-E-K-A-T Sekat Hubungan Anantara Nah satu lagi Dia berfektivitas belum ada Efektivitas Efektivitas belum ada Ini efektivitas Belum ada Di Tinjauan pustaka Kamu buat efektivitas Atau kita tukar saja Efektivitasnya Efektivitas Apa yang Bagaimana kamu membuktikan Betul-betul efektif Akhirnya Atau kita tukar saja Efektivitasnya diapus saja Perbedaan dengan teori Ini teori siapa Enggak ada Nah ini harus digambarkan Pengampuran Enaga dan waktu Karena pegawai berjalan Montan-mantan Enggak ada gambarnya Enggak ada gambarnya Enggak ada Kalau namanya Dena kata ruang Layout itu kan Semua harus dibuktikan Dengan kabar Ini semua dengan Kata-kata Enggak bingung Saya membacanya Setata ruang kantor Nah terbuka Kayak mana Terbukanya Coba Nah ini kan Dibatasi dengan Sekat-sekat Kalau yang dibatasi Dengan sekat-sekat Itu namanya Enggak terbuka Makanya Kasih gambarnya dong Nah ini kamu ada Bicara penyebaran Cahaya Teorinya gak ada Teorinya mana Sudah saya kirim Sebagian Ada sejarah terpendek Ini gambarnya mana Mana yang dimaksudkan Jarak terpendek Gambarkan lah Gak ada gambarnya Cakap-cakap aja Sampai disitu Tiba-tiba Langsung simpulan Waduh Saya gak mau komentar Simpulan dulu Dengok daftar wawancara Buku minimal lima loh Pas lima ya Satu dua Bukunya kurang ini Bukunya kurang Udian Toro Itu ada Udian Toro ya 2019 Udian Toro Kurang satu Mana lampiran Daftar wawancara Daftar wawancara Gak ada Nah ini diadaptar wawancara Hasil wawancara Siapa yang diwawancara Gak ada Oke lah ya Jadi dipikir saja Ya Masih banyak kekurangannya Saja dulu Itu yang review pertama Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.